Intro Yes, kembali lagi bersama Amarinduva di TELU Talk dan sekarang edisi TELU News Highlight bulan Maret spesial pokoknya TELU News Highlightnya dan sekarang informasi yang pertama datang dari TELU melalui Himpunan Mahasiswa Teknik Industri atau HMTI Fakultas Rekayasa Industri Telkom Universiti menggelar acara Industrial Creative Season 2020 yang berlangsung di Hotel Horizon Bandung tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2020 Tujuan diselenggarakan seminar ini adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya para generasi muda agar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi secara bijak Pada acara seminar dan talk show kali ini pembicara yang telah hadir adalah Direktur Utama Telkomsel yaitu Bapak Setianto Hantoro dan juga staff khusus Kementerian Pariwisata Indonesia Priyantono Rudito, PhD Informasi yang kedua datang dari Telkom Universiti bersama PT LG Electronics Indonesia menjalin kerjasama dengan program Sinergi Antara Universitas dan Pelaku Usaha Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi kedua belah pihak pemberian hibah, program magang, seminar, conference, dan pameran serta penelitian Informasi yang ketiga Fakultas Komunikasi dan Bisnis menggelar seminar sejuta pengusaha di Aula Fakultas Komunikasi dan Bisnis dan seminar ini bertajuk 99 jadi pengusaha online ini menghadirkan pembicara seperti Javriel Yasman, ST bisnis coach and mentor dan juga Andika Kusuma, SMB penulis buku bestseller marketing Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis Ibu Ade Irman Susanti dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengembangan nira usaha di Telkom Universiti harus terus ditingkatkan Informasi yang terakhir sebanyak 15 mahasiswa Internasional Telkom Universiti yang berasal dari 8 negara di Asia dan Eropa menyambangi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat Dekranasda Jabar hari Senin 3 Februari 2020 Rombongan yang dipimpin langsung oleh Direktur Kerjasama dan Internasional Afis Telkom Universiti Ibu Lia Yuldinawati disambut langsung oleh Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Barat Ibu Atalia Kamil Dalam sambutannya Ibu Lia menjelaskan tujuan dari kunjungan ini diantaranya adalah Telkom Universiti dari bagian International Office ingin melakukan kerjasama dengan Dekranasda Jabar dalam bidang kraft dan proses pembelajaran tentang budaya Jawa Barat terhadap mahasiswa Internasional di Telkom Universiti Itu dia cuplikan dari rangkuman informasi yang sudah terangkum dalam Telu News Highlight dan yang pasti Telu News Highlight akan ada setiap bulannya Saya Marana Papamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Umum Dekranasda Ketua Umum Dekranasda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!